Intro Halo Garda Bumi, welcome to Geopods Geography Podcast Bener banget, Geopods ini pertama kali banget, kita memang ya disini terus akhirnya perdana banget kita ada episode pertama Apa lu tau gak episode pertama ya? Episode pertama nya, aduh kayaknya ini ide-ide nama geografi banget gak sih? Ada, kayaknya nama-nama pantai gitu Pantai atau ke pulauan Iya ke pulauan kayaknya ya Kita kasih tau aja nama segmennya apa Namanya adalah Bahamas, apaan Bahamas? Bahas seputar himpunan mahasiswa Oke, tapi buat pertama kali sebelum ke himpunan banyak, yang pasti himpunan jurusan kita dulu dong Betul, himpunan geografi tuh paling nomer satu, prioritas sesuai dengan judulnya Bener banget Tapi biar kita kenal juga sama audiens kita, aduh baiknya kita kenalin diri juga gak sih? Walaupun namanya udah terlihat dengan jelas Oh iya ini udah outfitnya udah wow Jadi nama gua pertama Theo, gua disini sebagai host dari Geopods Halo, nama gua Manda Dan gua sama Theo bakal nemenin kalian di podcast kali ini Setelah itu Nah sekarang di Bahamas ini tentunya kita ada beberapa pembicara buat nemenin pembicaraan kita kali ini Tuh Jadi pertama itu dari jurusan kita, dari himpunan jurusan kita ada petinggi-petinggi ya nih Man Nah jadi langsung aja di sebelah kiri kita ada Bang Deddy sebagai ketua himpunan dari Geografi Dan Kak Ratih sebagai sekretaris general Oke please welcome, kita punya petinggi dari himpunan kita HMDG Yang kebetulan baru launching di tahun ini dan baru banget melakukan grand launching kemarin ya Kayak sebelumnya kita boleh dong minta latar belakang sedikit gitu Kayak fun fact-fun fact dari kedua petinggi HMDG ini sendiri, boleh dari Kak Deddy deh Oke sebenernya kenalin diri, gua kenalin diri dulu Nama gua Deddy Septia di Ibisono Alhamdulillah pada kesempatan kali ini gua dipercayakan sebagai ketua himpunan mahasiswa Departemen Geografi di periode 2023 Mungkin sedikit mengenai diri gua, gua lahir di Palu, Selawesi Tengah, 12 September 2002 Dan mungkin hal-hal kecil yang mungkin kalian bisa lebih dekat dari gua Gua gak suka durian, mungkin disini banyaknya suka durian ya tapi gua gak suka durian Dan lalu gua takut sama kodok dan katak Itu mungkin gak penting tapi mungkin ya biar bisa lebih dekat aja gitu ya Oke mungkin lanjut aja, Rati Oke, halo, kenalin juga di gua, Nama gua Rati, Nanti tulisabila Gua orang Depok asli nih, jadi kayak gak depok asli dan nyasa gua lahir di Depok Jadi kayak sama ya gua ada di lahir, udah liat-liat juga gitu kan Dan apa ya, kalo misalkan dari diri gua Gak ada yang apa sih, kayak gua suka apa aja Jadi kayaknya emang ada yang menarik sebenernya sih Gak harus dikenal dari diri gua Ya mungkin tadi, apa latar belakang, kenapa kita bisa jadi kahim atau sekjen? Latar belakang gua? Oh iya, mungkin untuk menambahkan juga, latar belakang gua menjadi ketua himpunan di Mahasiswa Departemen Geografi ini Mungkin pertama, pastinya dari kepercayaan para masyarakat geografi ya Kepercayaan masyarakat geografi yang udah mempercayakan gua untuk memimpin mereka Untuk menjadi perwakilan suara dari mereka dalam istilahnya meningkatkan sejahteraan bersama gitu ya Mungkin itu salah satu, mengapa gua mengajukan diri Dan Alhamdulillah dipercayakan oleh teman-teman seluruh masyarakat geografi Paling gitu Kalo gua sendiri, sebenernya hampir sama nih Kayak karena kan, mau gua bisa dicapkan karena gua diadiknya nih dan diadik sama Deddy gitu kan Dan mungkin pas awal-awal kayak ngelasa gak percaya diri juga kan Tapi kayak, kan kepikiran kayak, orang percaya sama gua Tapi gua gak percaya sama diri gua Itu kan masih ada, mereka kepikiran kayak gitu Tapi kan gak bisa dipikirin juga kalo misalkan gak percaya diri gitu kan Tapi kayak, setelah dipikir-pikir kan lumayan agama tuh mikir-mikir Terus kayak mikir kalo misalkan gua disini tuh dapet apa ya, banyak hal yang gua syukuri gitu kan Kayak gua dapet rezeki yang banyak, kan rezeki banyak kayak bentuknya Salah satunya tuh gua disini terus gua dapet teman-teman yang baik banget Seportif gitu kan, jadi kayak, maksudnya gua udah dapet rezeki yang banyak kayak gini Tapi gua gak mau ngasih suatu hal-hal yang kayak 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 berbales budi gitu sama apa yang gua dapetin disini gitu Jadi kayak, oke Oh berarti kan jadi, Kak Rati ini Mau jadi sekjen atas kepilihan sendiri atau diajak Bang Deddy Jadi kan, kan kita kan gak ada plan-planin sendiri gitu kan Kayak planinnya apa, terus planinnya apa gitu Tapi mungkin, emang ada salah satu hal yang gak ada di plan kita Plan aku gitu misalkan plan gua Tapi, hal-hal yang gak di luar plan itu kan sebenernya emang hal-hal yang gak terbuka dan Apa ya, kayak termasuk tantangan juga gak ada di depan Jadi kayak, ya kalau misalkan untuk jujur emang sempet gak Emang beneran dari awal tuh gak ada plan gua di sekjen di depan Tapi tiba-tiba banyak hal yang gak terduga Terus kayak, ya kan tergantung guenya kan Gua mau ngambil kemana nih, pilihannya kan dari gua Jadi kayak, ya ujung-ujungnya juga karena emang pilihan gua juga sih Tapi emang awalnya gak di-friend awal gua gitu Jadi diajak dulu Kayak berarti latar belakangnya cukup menarik ya Sangat-sangat filosofi sekali Tapi sebenernya kalau kita lihat lagi tuh ya Perjaungannya tuh pasti besar banget gak sih Dari kdd-nya eksplorasi sampai pagi Bener, kan kita ngelai sendiri ya? Iya, kita juga ngelai sendiri Terus Karati juga Karati waktu itu jadi CM-nya atau gimana? Pas itu aja CM Jadi tuh kalau CM-nya bakal jadi sekjennya atau emang? Enggak Enggak juga Karati milih Iya, berarti satu kotakuan CM gak harus jadi sekjen Berarti bisa direkret dari mana aja Betul Terus kan setiap kahim tuh Cah kahim, setiap calon kahim dulu Kan pasti punya nilai-nilai tersendiri nih Tuh Yang mau dibawain ke HMD Kalau dari Bang Didi sendiri nilainya apa? Sama Mungkin dijelasin lah Sedikit Jadi di periode 2003 ini Himpunan kita Ini ada tiga nilai utama ya Yang pengen kita bawa untuk periode ini Yang pertama itu kita inklusif Inklusif dalam arti kita ini Secara internal Kita ingin Berkembang secara bersama kita Setelahnya bekerja sama dalam internal untuk mengembangkan secara bersama kita dulu Lalu kita menuju ke nilai selanjutnya Yang itu ada adaptif Nah dari kita bisa bekerja secara inklusif itu Bisa bekerja secara inklusif Secara di dalam sendiri Kita mencoba beradaptasi dengan keadaan sekarang gitu loh Apa sih yang relevan? Apa sih yang bisa kita lakukan Biar kita menyelesaikan dengan kemauan dari masyarakat geografi UI Biar kita bisa secara sepenuhnya memberikan Yang dibutuhkan oleh teman-teman geografi gitu Maka dari itu dengan kita beradaptasi dengan keadaan yang sekarang Kita bisa lanjutkan nilai terakhir Yaitu kita bisa berinovatif Kita bisa memberikan inovasi-inovasi baru Kita bisa bersama-sama menciptakan inovasi yang dimananya Tentunya bermanfaat gak hanya untuk kita masyarakat geografi Tapi buat kita diri kita masing-masing di dalam simponan Dan juga tentunya bermanfaat buat seluruh masyarakat di sekitar wilayah UI Maupun di luar wilayah UI gitu Jadi kurang lebih gitu Oke nilainya berarti inklusif Inklusif Adaptif Inovasi Sangat tip-tip-tip ya Tapi kalau Dedikasi untuk geografi Oh betul dedikasi Aduh masuk masuk makasih ya Makasih agak-agak keren sedikit ya Oke dari tiga nilai yang udah dipaparin nih Kak Sebenarnya kalau didasarkan sama Itu kan lebih didasarkan sama keadaannya Tapi sebenarnya di himpunan ini sendiri Kak Dedik tuh merasa nilai-nilai itu tuh bener-bener bisa diterapkan gak sih sejauh ini Udah berapa lama ya kira-kira Tiga bulan atau berapa bulan ya Kalau menenai itu pastinya bisa terjalankan ya Karena sebelum kita menentukan nilai-nilai tersebut Kita juga melihat keadaannya sekarang Apakah memang kemampuan yang bisa untuk dilakukan atau enggak Dan apakah memang suai untuk sekarang Jadi kalau misalnya dibilang gak bisa dijelankan Itu ya percuma kalau misalnya ada nilai itu di awalnya Jadi pasti ini tiga nilai tersebut tuh sudah terjalankan Sama tiga bulan ini Dan mengenai bagaimana ya Bagaimana kita mengamplementasikan itu di himpunan kita Ya pertama pasti kita berusaha mengenalkan Bagaimana sih nilai-nilai tersebut kepada seluruh fungsi onaris Ya tentunya gak langsung dari ketua ke seluruh fungsi onaris Yang pertama dari kita dari saya dan rati Terutama dari gue dan rati Terutama sebagai PI Salah satu PI Kita mencoba Mengimplementasikan di PI dulu gitu Jadi bagaimana kita memahami Dan istilahnya kita paham betul Bagaimana sih kita bisa menjalankan Nilai-nilai tersebut gitu Di dalam PI dulu Nah mulai dari itu Kita memberikan kebebasan kepada para PI Terutama pada koordinator-koordinator Untuk menjalankan nilai tersebut Makanya Terjalankannya juga nilai adaptif itu Jadi kita mempersilahkan Setiap koordinator Untuk secara Adaptif Untuk menjalankan protokol-proordinator yang ada Terutama di setiap bidap-bidap yang mereka pegang Di setiap koordinasinya Maka dari itu Dengan adanya adaptif Dan adanya Istilahnya Setiap otonom ya Dari setiap koordinator itu sendiri Sehingga mereka Bersama dengan beridam yang mereka pegang Pastinya bisa menghasilkan Inovasi-inovasi baru Sebagai kita contoh Yang kita lakuin hari ini juga gitu ya Salah satu geoposinya Yang merupakan sebuah inovasi Yang dari Umi itu sendiri Yang dimana juga dipandu oleh teman-teman Dari koordinator Dari PI-nya gitu Jadi gitu Berarti sebenarnya Untuk menerapan nilai itu Sudah emang dari awal Secara tidak sadar bisa dibilang ya ya kak Secara tidak sadar itu Sudah diterapkan Apalagi sebenarnya nilai-nilainya itu Punya makna yang emang sebenarnya sederhana Bisa ditangkep Dan Dengan Secara tidak sadar Sudah dilaksanakan Sama para koordinator Tapi kalau menurut Kita pribadi sebagai staff Juga merasa Semuanya itu udah 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 terlaksana gitu ya Maksudnya dari Entah itu dari biro kita sendiri Atau melihat orang Biro lain Departemen lain Itu merasa memang sudah mulai perlahan Terlihat pergerakannya gitu Terlebih Di fakultas kita gitu Maksudnya kayak Kita tuh terkenal uniknya Dan Ya dan Pasti semua orang tuh pasti bertanya-tanya Kayak bagaimana himpunannya gitu Dan Dari pandangan kita berdua tuh mikir kayak Harusnya Ini udah oke Maksudnya sudah Sudah ada pergerakannya gitu Tapi kalau menurut kakak berdua sendiri Ngelihat Perkembangannya gimana Entah itu dari segi Penarapan nilainya kak Atau Dari Birdep-birdep ya kak gitu Gimana kan Dari dati dulu mungkin Kalau di perkembangannya ya Mungkin karena Kan sebelumnya kan aku juga Ikut kumpulan ya Menjadi staff di Departemen Amok Kalau misalkan di perkembangannya Sebetulnya Kan Perkembangannya berubahan zaman Pasti kan ada yang beda Ada yang berubah Dan itu Makanya ada nilai adaptif yang sebelumnya tadi kan Jadi mungkin kalau misalkan dilihat perbedaannya Ya pasti ada perbedaan Perbedaan itu kayak Mengikuti zaman Hal-hal yang dulunya mungkin belum bisa dilakukan Atau nggak dilet atau apa Yang sekarang dibuat suatu hal yang baru Yang inovasi Sebenarnya banyak-banyak Bedanya cuma Kalau ini ada beberapa inovasi Yang belum ada di tahun sebelumnya Sebenarnya perbedaannya cuma karena Emang beda zaman Pasti beda penerapan ya Selain beda hal yang dilakuin Terus juga mungkin beda fungsi naris Pasti punya nilai yang ditegangnya Beda fungsi naris Beda cara kerja Beda cara Pandangnya juga Iya cara pandangnya Tapi kalau Bilang soal Tadi kan Oh iya Tadi kan Kak Ratih mention nih Dari Departemen Amorph Kalau Kak Dedy gimana dari gue? Kalau saya Kalau gue juga sama Kita berdua tadi dari Departemen Amorph sebenarnya Makanya Gimana Kalau kita kerja satu sama lain Makanya gue mempercayai Kak Ratih juga sebagai Sekretaris Jenderal gue Oke Ini bisa di bilang collab antara Amorph dan Humid ya Collab Amorph Iya Iya Tapi kalau boleh tau Kak Fun Pack gitu Ada ga sih kayak Kak Him tuh Dari Departemen apa Atau Biro apa Siapa tau tuh yang Bumi calon Kayak gitu Wow Wah Senaranya Senaranya macem-macem sih Gak Gak terpaku dengan Oh yang ini 2 kebanyakan Gak Ada yang sebelumnya juga dari Dari Marin Ada yang dari Macem-macem lah Jadi banyak gitu Iya dulu kan Calon Kak Him juga dari Humid kok Oke Ya apa Oh iya Bang Pandu 20 ya Terus juga Eh Oke Seingat gue itu sih Tahun ini katanya Tolong ya Kak Satu Teo Dari Oasis juga ada kan Teo hari ini sudah berkembang banyak Jadi dia mau mencari tempat gitu Semoga 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 Dapet ya Ditunggu sih Teo Ini sebuah proses pendekatan politik Kan kita harus Tewe-tewe ya Oh iya Tewe-tewe berkedok inovasi Betul Berkedok diopor Oh iya Oke Gimana Teh Udah udah siap kan Gak Jadi biar Teo punya Akunya Kita dari Humid maju kahim lagi ya Gak apa-apa dong Gak apa-apa semernya Gak apa-apa dong Gak apa-apa semernya ya Gak apa-apa Oke Jadi sebenernya kan Biar Teo punya pandangan nih Kak Kesulitan Kesulitan sejauh Ini di Beardep tuh Yang Kakak terima Keluhan Keluhan lah Atau apapun itu gimana Kak Misalnya kayak sejauh ini Apanya Dari Humid gak ada sih ya Oh postingan terlalu banyak Postingan terlalu banyak Iya Sehari-hari terakhir Berapa postingan 6 Postingan Terus ada urja 6 Tiga Sembilan postingan Isi Dental gitu Sampai gitu Minta Afeksi aja Oh iya Biasanya Tolong Kami Apresiasi Ini Jago bikin broadcast Harusnya Jadi udah sangat Harusnya Harusnya Keren lah Minta Afeksi aja Harusnya Harusnya dari HMD juga mendanai ya Oh iya Oke Oke Mulai di jawab Dari HMD mendanai Selan Selanjutnya Selanjutnya Jauhnya Jauhnya belum ada yang Gimana Mungkin emang Pasti kan ada masalahnya Ada tantangannya Ada tantangannya Pasti ada tantangannya Sendiri Dan Alhamdulillah karena fungsionalisnya Keren-keren Dan BPH juga keren Dan Ya keren-keren lah Gitu kan Paling keren dari mana Paling keren Oh gak boleh ya Oh gak boleh ya Calon best of Tolong ini Kayaknya ini Udah di caranya Dicaret Kasian banget ya Ya udah dong Jadi Emang Ya kalau Yang dikeluarkan Gak ada yang Gimana sih Cuma emang kalau Gak ada masalah juga Pasti ada masalah Ada kesulitan Tapi ya Karena Staff-staffnya juga Keren-keren BPH-nya juga Mantep-mantep Jadi kayak ya udah Sudah terjadi Sejauh ini Vlog-vlog Semuanya terjadi Alhamdulillah Tapi ngomongin Soal Soal fungsionari Staff yang Awal keren-keren Sebenernya kan Kalau hiburnya itu Identiknya sama Harmonisasi ya Kak Karena satu-satu departemen Atau satu jurusan Tapi aku penasaran deh Misalnya kayak Dipandangan Kak Hati dan Kak Deddy Ini Kalau ngelihat Mungkin lebih contoh Kecilnya Staff deh Bisa dibilang tuh Hilang kontak atau Matil Matil Itu Gimana Karena kan Sebelumnya Kalau aku pikir lagi Harmonisasi tuh harusnya Udah bisa terjalankan Bisa-bisa terjalankan Gimana Gimana Kak Biro dan BPH-BPH lainnya Apa ya Menjelaskan lah Terkait dengan kekeluargaan itu Gimana kalau solusinya gitu Untuk Untuk Mengenai hal itu Terutama Orang-orang yang Tiba diom hilang Sepertinya Itu Kita Implementasikan Lewat teman-teman PI Koordinator Makanya teman-teman PI Koordinator ini Udah orang-orang yang hebat banget Gitu lah Dan mereka mau Istilahnya Secara keberlanjutan Selalu menanyakan kabar-kabar Dari setiap Beardepnya Gitu lah Jadi Mereka secara langsung Bisa tahu Gimana sih kabar setiap Beardepnya Bagaimana Terutama setiap individu-individu Dalam Beardepnya Jadi Dan kita juga Ngebuka kepada seluruh Beardep Misalnya Untuk saling terbuka Kepada koordinator-koordinatornya Maupun ada masalah apapun Misalnya Silahkan dibicarakan bersama Gitu Lalu Untuk harmonisasi itu ya Makanya Kita Dari awal Dari awal pembentukan Kepengurusan ini Kita Berpandangan bahwa Seluruh staff Maupun fungsional Seluruh fungsioners Maupun staff BPH PI Harus ada yang mereka dapatkan Dari Dari kumpulan ini Gak hanya pengalaman Tapi ya hal-hal baru gitu Kayak skill Ataupun Pengalaman baru kayak gini Sebagai kalian Di geoport Ya hal-hal yang istilahnya Gak bisa mereka temukan Di tempat lain Gak bisa mereka temukan Di himpunan Atau di organisasi lain Jadi Itulah yang menjadi Target kita Untuk teman-teman Seluruh fungsionaris Biar istilahnya Selain menarik Bagi mereka Tapi mereka juga Bisa mendapatkan Keuntungan buat mereka sendiri Dan juga untuk Memajukan Geografi kita bersama gitu Mungkin Ratera yang mau ditambahin Bener banget sih Terus juga Kalau misalkan Hal-hal kayak gitu Emang gak bisa di Gak terbuka dan gak tau juga Kapan Jadi Kayak Itu lebih ke Apa ya Pendekatan kita ke dianya Dan dimana kita bangun suasana Internal tuh kayak gimana gitu kan Kuncinya Kita bisa Baik membangun kondisi internal yang baik Kan pasti orang-orang misalnya pasti nyaman Terus juga pasti kalau misalkan untuk Apa Kayak mati atau apa gitu kan Kayak Pasti ada rasa-rasa kayak Gak enak Atau bisa Ada lah gitu kan Kayak Ini lingkungannya bagus Gitu kan Jadi kayak Internal juga tuh Suatu hal yang penting gitu kan Disamping dari Yang tadi dijelasin sama Dedy Oke Tapi kalau Aku boleh nanya lagi ya Tahadi Kan Bilang soal Penjagaan internal Kalau aku tuh Di kepanitian sebelumnya Sempat dapet kayak SPO Penjagaan internal Dan sebagainya gitu-gitu Nah di HMD ini nerapin gak sih Kak? Atau kayak Bener-bener cuma Jalanin Sense of belongingnya gitu Ditingatin Dibangun Atau Ada SPO nya Ibaratnya kayak penjagaan internal Harusnya gini-gini-gini Gitu Kalau itu Pasti ada ya Terutama dari temen-temen Amor sendiri gitu ya Mereka yang gak jaga internal gitu Tapi mungkin emang Enggak ada peraturan Kalo SPO Emang tertulis ya Ada SPO Itu tuh Ada tertulisnya Kalo misalkan di HMD Itu emang HMD Gio Itu tuh emang Gak ada yang Gak ada SPO Tentang bangun internal Itu secara tertulis Mungkin SPO nya kayak SPO administrasi Gitu-gitu doang Kalo buat SPO internal Emang gak Gak ada Belum ada gitu 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 Berarti kan kalo tadi Kak Rati sama Bang Dedy sendiri Dia dari Amorf ya dua-duanya Betul Berarti backgroundnya dua-duanya Lebih ke urusan internal Lebih ke urusan internal Gimana Cara Bang Dedy sama Kak Rati Yang Dari Amorf Background internal Maju kahim Kan berarti harus berurusan dengan Eksternal Eksternal Nah itu gimana Cara Urusan seperti kayak BEM Atau konten relasi Dengan Himpunan Di departemen lain Juga Tentunya Biarpun kita fokus terhadap suatu hal Kita bisa kita buat menge-explore hal-hal lain yang bisa diluar Kenyamanan kita Makanya Bagaimana Ya Kita Terutama Gue sendiri Gue mencoba Mengembangun koneksi Buat gue ke teman-teman yang lainnya Di luar Geografi Terutama Terutama Dari Pihak-pihak Dekanat Dari pihak-pihak BMIPA Dan seterusnya Itu tuh perlu dibangun Gak hanya Gak hanya untuk Organisasi Tapi juga sebagai kita Buat misalnya Nyari teman Banyak koneksi Jadi ya Biar Meskipun kita Ataupun gue sendiri Fokusnya di internal Tapi Itu juga perlu gitu Buat Membangun Membranding diri kita juga Di perpilihan ini Secara eksternal Makanya Dengan dari itu Bisa kenal Banyak orang Bisa Deket Sama orang-orang Yang biasanya Gak Di sekitar kita Tapi Banyak Gitu Selatnya gimana? Kalo jadi Gue sendiri Inser Sama sih Kayak Mungkin Kalo gue Gue tuh suka banget Nyari Apa ya Nyari Informasi Keluar Gitu Misalkan Kaya gue mau tau nih Kalo misalkan buat Apa namanya Di piramid Di piramid Misalkan ada hal-hal Kayak Bikin survei Kalo misalkan Gitu kayak gimana sih Gitu kan Gue pasti Nanyain tuh keluar MIPA Kayak anak-anak MIPA Jadi kayak Mungkin Udah Karena itu juga Karena gue udah liat Berapa kenal-kenalan Jadi tuh Ya jadi Masih ada relasi Dari pihak MIPA Dan itu menurut gue Penting banget sih Kalo kita punya kenalan Di satu MIPA Gak hanya digigo Karena kan Kita bagian dari MIPA Iya Jadi kita Selama langsung Memang mempunuhkan dia Dan kita juga terlibat Dalam membangun MIPA juga kan Terutama di depan temen Jadi kayak Menukar informasi Menukar ide Menukar apa yang Misalkan ada yang kurang di gue Apa kurang di dia Apa gue harus belajar ke dia Kayak Memperluas belajar juga gitu kan Gak ada salahnya Belajar ke Yang lain Betul Berarti secara Tidak sadar lagi HMD ini tuh Bentuk kolaborasi Dari berbagai Iya Dari berbagai masukan Dari sekelas BEM juga Gitu Tapi pernah Ini gak sih Kak Ada Bentuk proker Atau kerjasama sama BEM Kalo Buat yang proker sekarang Eh maksudnya Di tahun Di tahun Ini Belum ada Belum ada Cuma mungkin Kalo misalkan di BEM kan Ada Proker di BEMnya Proker sendiri yang mengaitin HMD HMD Mungkin dari BEMnya berarti ya Atas maling Atau Atau Atas maling Gitu Jadi lebih ke mewadahinya aja gitu Iya Oke Nah tadi kan Kak Didi sama Kak Rati ini udah sempet mention nih ikut himpunan tahun sebelumnya Dike pengurusan tahun sebelumnya Terus juga Kak Rati udah sempet mention juga kalo sebenernya beda-beda kepengurusan beda zaman beda fungsi Sistem kerjanya gitu Terus sebenernya Buat branding juga gitu Kita mau kasih tau gitu Kasih tau ke semua orang HMDG ini What's the unique ya gitu Apa uniknya HMDG ini Dibandingkan yang lain Hmm Di HMDG kita Karena istilahnya Kita cuma satu jurusan Yang pertama kan kita cuma satu jurusan Iya Bener-bener Kita Yang istilahnya kuliah disini Dan istilahnya kembali ke kumpulan juga Orang-orang itu juga Jadi Kita lebih terbentuk gitu Rasa kekeluargaannya Rasa seperti Lo saudara gua Lo saudari gua gitu Secara gak langsung Itu salah satu uniknya Jadi Kita Menjadi satu kesatuan yang istilahnya gak terkalahkan dibandingkan yang lain gitu Kita Bisa Berkolaborasi bersama Ya karena kita udah bisa Menyatu gitu Karena kita udah satu Dan Selain itu juga Apa ya Kita juga udah terkenal sesuatu Kesatuan yang emang kuat gitu Solid Solid Yang istilahnya memberikan influence yang besar gitu Yang kontribusinya juga besar Kepada departemen Kepada Kepada Fakultas itu Jadi itu merupakan salah satu hal unik dan Patut kita bangga kan tentunya ya Yang empat Kita Jaga Di ke Dike pengurusan tahun ini Dan untuk seterusnya juga Kalau menurut nanti gimana Sama banget sih Soalnya Emang gimana itu Emang terkenal sama unik Dia tempatnya beda Iya Iya Itu Satu hal yang emang Emang bener Maksudnya emang bener Maksudnya emang bener Maksudnya harus ada hal yang Yang lebih unik Lebih apa yang menonjol gitu Apa yang beda Yang kayak Pake Corsa Itu sih Pake Corsa Kata gue kan pake Corsa hari-hari Oh ini salah sempat komunikan Iya Salah sempat komunikan Dua anak nomornya warna hitam juga Iya Terus makanya setifai labu Pake Corsa Jadi kayak Banyak hal-hal yang Apa ya Yang harus dijaga gitu loh Jadi emang Jadi ciri khas Gio Dan harus jaga Ya itulah Gio gitu loh Jadi itu keunikannya Dan Dengan segala-segala yang Inovasi Orang-orangnya juga Inovasi Jadi kayak Menonjol juga gitu kan Iya Jadi sebenernya Memang Gio ini Udah punya keunikannya gitu ya Persepsi orang-orang ini Emang udah beda gitu Yang ngeliat Gio Sebenernya Kalau menurut kakak pribadi Sebenernya Dari penilaian orang Akan Gio yang Maksudnya kayak kekeluargaan Erat Kita punya keunikan Maksudnya kita punya Beberapa esensi Dan budayanya Sampai dianggap saudara Iya betul Sampai dianggap saudara Gimana deh Hei Gue bilang saudara Oh iya orang tua Orang tua Bener-bener Bener-bener Bukan saudara Agak-gakak Masuk lagi tadi gue pikir dulu Oke jadi keunikan kita itu sebenernya bisa ngebangun HMD ini buat yang gimana sih kayak Maksudnya arahnya HMD kali itu kemana berdasarkan kekuatan kita punya terlebih mungkin kita bisa jadi the next simpunan terbaik di Mipay Semoga kita bisa mengalahkan fakultas-fakultas yang sebelah sana Oh iya betul Oh iya betul Tidak mengalahkan tidak ada kompetisi oke Buat caka him Oke untuk menjawab pertanyaan itu seperti yang udah kita dulu pernah diskusi sama teman-teman dari PI dan fungsi selainnya itu target kita bukan tadi jadi apa yang kita inginkan itu yang pertama pastinya kita dari transisi online ke offline sekarang ini kita ingin ngebalikin muka geografi ke di UI terutama kita mengembalikin posisi kita di sebagai fundan dan juga sebagai departemen untuk kembali ke UI untuk kembali ke peta UI dan juga kita berencana juga menunjukkan pak kita asyarat nasional atau internasional makanya nanti jadi stay tune aja bakal ada proke kegiatan g-daze yang bakal kita nanti memperkenalkan diri kita secara nasional mampu internasional jadi kita me-expand horizon kita me-expand cakrawal kita lebih jauh lagi rencana kedepannya jadi gak hanya kita sebagai berkembang sebagai fundan tapi fungsionaris yang di dalamnya juga berkembang itu udah keren banget udah siap Oke buat semuanya tolong stay tune HMDG akan banyak-banyak muncul keperbukaan kali ini nilai yang dibawa tadi tuh HMD ada adaptif gimana berarti kan adaptif sesuai fungsionaris yang berbeda-beda kalau sekarang kan fungsionarisnya kita nih angkatan 2012-2021 tahun tahun lalu yang KDD sama Kak Rati ikut sama angkatan 20 nah berarti pengaruh dari fungsionaris fungsionaris angkatan sebelumnya terhadap HMD sekarang tuh gimana dari alumni atau cutting yang sekarang masih ada di GEO ini gimana ada pengaruh mereka atau dampak-dampak mereka ikut serta mereka ke tahun ini tentunya untuk pengaruh ya pasti ada ya karena istilahnya kita juga belajar mencari ilmu kepada mereka juga kita mencari pandangan pengalaman ke mereka juga karena istilahnya mereka yang lebih berpengalaman daripada kita mereka yang lebih paham akan bagaimana sih organisasi itu dibandingin kita juga jadi pengaruh mereka terhadap development mimpunan kita sekarang itu ya juga banyak gitu pengaruhnya gitu karena kita nyari opini mereka pandangan mereka apa aja sih yang perlu ditingkatkan di pengurusan ini dan apa saja yang istilahnya perlu diperhatikan kembali gitu loh makanya dari pengaruh mereka itu juga banyak dan sangat penting buat pengembangan dari keimpunan ini juga gitu karena ya mereka pengalaman sekali lagi pengalaman yang nggak hanya dihimpunan tapi ada organisasi-organisasi lainnya mungkin kita kita nggak tahu atau mungkin yang lebih bagus kepada yang kita pernah pelajari gitu jadi ilmu-ilmu itu emang dibutuhkan dan berpengaruh banget kepada pengembangan di himpunan ini itu di periode ini gitu terutama jadi bisa buat koneksi juga kan betul banget kalau tahun lalu eh tahun-tahun sebelumnya maksudnya dari fungsionaris tahun-tahun sebelumnya ada saran yang ngena banget gak sih ke Bang Deddy nih yang pasti kan sebelum jadi kahim kan tew-tew dulu dong sebelum jadi cakaim tew-tew nih ke fungsionaris sebelumnya ke PIPI sebelumnya itu ada nggak saran yang buat Bang Deddy jadi kayak wah bener banget gue mesti begini berarti itu kayak sarannya kayak gimana aja mungkin kalau selama kemarin ya terutama eh saran-sarannya itu lebih ke kita perlu menjaga tradisi yang istilahnya mungkin sudah mulai pudar ya sejak adanya pandemi sejak adanya kita jarang berinteraksi langsung terutama dan mulai kembali lagi kita ke open itu makanya kita ingin meninggal ingin menghidupkan kembali tradisi-tradisi di geografi yang istilahnya mulai memudar gitu jadi itu salah satu pesan yang eh gue pengen bawakan juga ke pengurusan ini gitu jadi selain kita beradaptasi tapi kita juga jangan lupa eh asal-usul kita tradisi-tradisi kita sebelumnya gitu jadi biar kita eh nggak melupakan nilai-nilai dibawa sama orang-orang yang udah membentuk geografi ini dan simponannya di awal-awal itu gitu-gitu jadi sebenarnya ini ada kaitannya sama keluarganya geografi ya sampai alumni pun ikut serta juga sebenarnya karena emang untuk kebaikan juga dan tradisi dan esensinya emang harus dilaksanakan jadi biar nggak putus ya biar nggak putus hubungan dan istilahnya kita bisa mengerti kenapa sih ini dulu tada imponannya kenapa sih pengembangan departemen kita ini gitu terutama ada alasan betul ya keren-keren lagi sih eh boleh di spilasi tradisinya mungkin kalian bisa merasakannya sendiri nanti ya sama kita waduh banget ya jadi musiknya karena mungkin kalau bisa dijelaskan segini banyak hal-hal term tertentu yang enggak orang paham yang secara umum yang bisa dirasakan secara langsung dengan kalian entah bergabung dalam himpunan ataupun join di Departemen geografi ini gitu tapi iya sih keras ada beberapa nilai yang emang kesannya enggak rileks orang lain tapi ketika kita gabung itu kayak oh ya gue ngerti kenapa harus ada kayak gini betul ya makanya itu makanya join geografi ataupun ya simak simak nanti ditunggu banget buat untuk join ke geografi kita dan nanti mungkin pengurusan selanjutnya bisa go join ke himpunan kita gitu disambut dengan semua esensinya Oh iya gue juga jangan gitu lah kayak lu nggak aja teo juga kak ppkb pilihannya geografi cuma satu pilihan lebih agak malu ya satu hati satu aksi mahasiswa geografi terakhir 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 mungkin biar dari kenapa nih dari 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 awal kita udah bahas nilai kita udah bahas sebenarnya geografi HMDG gimana brandingnya sampai biar bisa jadi the best HMDG Mipa ya kan jadi bentar lagi kita punya angkatan bawahnya ngomongin alumni ngomongin angkatan yang baru yang akan datang kita mabak kita kita masih mabak kita masih mabak kemarin SNM udah keluar kan belum masuk tapi udah ya terakhir sebenarnya cap mungkin lebih ke arah impresi yang dibawa HMD buat angkatan buat game terlebihkan Kak ada melihatnya kalau impunan tuh keras impunan tuh gini-gini padahal nah enggak sih harusnya enggak dong enggak dong jadi gitu dong ya mungkin impresi yang main kita bawa untuk sekarang ini itu bahwa impunan ini penuh dengan manfaat penuh dengan apa ya benefitnya jadi mereka keluar-keluar dari himpunan itu banyak yang mereka banyak yang mereka puas gitu mereka bisa join di impunan ini dan juga mungkin image per image-image yang kita pengen berikan kepada teman-teman yang masih sama-sama baru itu terutama buat geografi ya bahwa geografi itu menyenangkan gitu geografi itu istilahnya bisa memberikan mereka kesempatan yang sangat luas terutama untuk kerja nanti gitu banyaknya mereka bisa explore di geografi itu dan dosen-dosennya set kakak tingkatnya itu ya fun gitu bisa diajak berdiskusi bersama bisa ada secara keluargaan gitu di pengurusan itu kalau dari tadi gimana bener banget banyak banget saya tuh kalau misalkan di himpunan itu selain kita menambah pasien pengalaman pengalaman itu masih aktif ya pengalaman baru terus kayak skill karena ada beberapa hal yang kita bisa dapetin di tempat lain gitu loh ada beberapa hal yang ya skill-skill yang itu itu diperluin buat ya di masa depan ini masa yang kita nggak tahu gitu kan itu ada ada banyak banget kok benar-benar dan nggak hanya dengan menjalankan suatu program kerja menjalankan sebuah acara itu kan pasti kita dilatih untuk bekerja bersama-sama berlatih untuk berkomunikasi sama teman-teman berlatih buat adanya teamwork dan lain-lain gitu kan itu betul buat diri kita ya untuk di masa depan kan jadi setelah kita punya skill-skill yang mau pengetahuan akademik kita punya skill yang itu kita juga punya skill dalam menjadi apa sosial dalam perlu bekerja sama dalam mengapa ya berkomunikasi gitu itu betul sih tapi kalau kita boleh tambahin testimoni dari kita sebagai staff kumit juga merasa enggak banyak omosnya apa ya enggak banyak di ditekan di pressure harus kerja gimana tapi juga kita punya ilmunya gitu ya kita diajarin public speaking terapa bikin bece bikin bece bikin bece bikin bece bikin bece pake bubble ramein di grup sebuah skill yang sebenarnya anak-anak introvert tidak bisa gitu terima kasih banyak terima kasih juga udah istilahnya ngajak kita buat ngobrol-ngobrol mengenai kumpulan kita biar sepatu dengan adanya hal ini kita bisa merkenalkan lagi kumpulan kita ataupun depan kita kepada masyarakat umum biar ya istilahnya orang bisa lebih tahu bisa paham lebih paham daripada kita dan semakin semoga kedepannya banyak orang-orang juga ingin bergabung kepada kita bener banget kita nantikan generasi baru dengan wajah baru-wajah baru semoga kita bisa bawa mereka ke arah kami baik juga amin makasih Kak udah datang di juga ya semuanya nantikan geocot berikutnya bye bye